Sementara pemirsa dalam pertemuan dengan pimpinan Pondok Pesantren Toko Agama Santri dan juga guru di Pondok Pesantren Modern R. Risalah, Anies Baswedan mengungkapkan salah satu ikhtiar perubahan agar sektor pendidikan di tanah air mendapatkan keadilan. Menurut Anies, status swasta atau negeri keduanya sama-sama mendidik anak-anak Indonesia. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengawali kampanyenya di Sumatera Selatan dengan mengunjungi pasar Impres Lubuk Linggau. Dan setelah mengunjungi pasar Impres, Anies juga menyambangi Pondok Pesantren Modern R. Risalah di Lubuk Linggau. Yang pemirsa saat mengunjungi pasar Impres Lubuk Linggau ini, Anies mendapat banyak keluhan dari para pedagang dan pembeli terkait mahal dan tidak stabilnya harga kebutuhan pokok. Tidak hanya pedagang, para pembeli di pasar juga berharap agar Anies dapat merealisasikan program pasar amin untuk perubahan terhadap pasar tradisional. Program pasar amin diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi mahalnya harga bahan pokok. Tadi saya mampir di Pondok Pesantren, Arisalah. Berdialog dengan para santri, berdialog juga dengan para alim ulama dan mendengar aspirasi mereka. Mereka meminta sesuatu yang sudah menjadi program kita, yaitu kesetaraan antara pendidikan negeri dengan pendidikan swasta. Jangan dibedakan perlakuannya, status-status kepegawaiannya, dukungan fiskalnya. Begitu juga dengan sekolah, pendidikan umum dan pendidikan agama. Lalu ada yang menyampaikan mengenai HAM, minta supaya ada kesetaraan di mata hukum yang lagi-lagi itu juga menjadi program kita. Jadi dialog dengan para santri, para alim ulama tadi berjalan dengan amat baik dan kita saling tukar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!